Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak seru deh kalau harus ngantri di nunggu giliran main kayak gini Mana hari semakin terik lagi Tok, banyak yang tidak kebagian mainnya Ya, kita disini cuma jadi penonton Oh iya, kan tadi guru bilang yang tidak kebagian mainnya boleh main permainan lain Kira-kira kita main apa ya? Kamu bisa main casting gak? Sebenarnya sih enggak, tapi daripada nunggu kayak gini, ayolah Ayo, kalau gitu kita main sebelah sana Ayo, aku ambil peralakannya dulu ya Kamu tunggu aja di lapangan sana Ya, oke, Dit Eh, Repah, kamu dengar gak suara mereka? Kenceng banget suara ketawanya Jadi penasaran dengan yang ngapain? Iya, sama aku juga dengar Seru banget ya kayaknya Sampai ini yuk Yuk Ini nih, lagi main casting Adip tikatan yang tadi bisa Tapi mas betul gak kena-kena Yee, bukan gitu Aku kurang fokus aja tadi Mungkin sudah selesai Keputu, lo Gila ini deh Tidak ada suara hidup Ada suaranya Kemudian ini Kamu tunggu aja di manjur Buat Duh Sasa keseltunya itu Ada pengguna Berlaku Bagaimana Bagaimana Keputu kita Daging karar Jadi Pak dl Gun Bagaimana Kita udah paham Keputu Ada pengennya juga Sinar dari Pak Sekarang Kalau Nanti Tidak Tidak Kita Namain Tidak Iya Kan Ya Siap Ini untuk kalian kan? Enggak, ya udahlah. Kalau begitu, kemana kalau kita berjalan-jalan ya, nanti jalan. Kan yang berkosok, soalnya dulu pada rapat. Kalian menjari kami ya. Boleh juga, bisa di sini kita ke kelas ya. Hei, untuk perkeginya kita perlu bakal, kenapa aja? Enggak banyak kok, alatannya cuma kualitas di sana. Iya, kalau gitu kita ambil belanya dulu ya. Nah, yang pertama, impuls. Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan gaya total itu sendiri. Satuan SI untuk impuls adalah Newton per sekund, yaitu NS. Besaran impuls berperan untuk melihat perbedaan fisik antara momentum dan energi kinetik, karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan momentum. Lalu, momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan masa suatu benda. Secara sistematis, momentum dapat ditulis sebagai P sama dengan MV. Dengan, P adalah momentum, yaitu kilogram dan meter per sekund. M adalah masa benda, yaitu kilogram, dan V adalah kecepatan benda, yaitu meter per sekund. Nah, jadi hukum kekekalan momentum berbunyi, momentum total dua buah benda sebelum pertumbukan adalah sama setelah pertumbukan. Secara sistematis, P sebelum sama dengan P sesudah, PA ditambah PB sama dengan PA sesudah ditambah PB sesudah, MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA sesudah ditambah MAVB sesudah. Dengan, P sama dengan momentum sebelum pertumbukan, P sesudah sama dengan momentum setelah pertumbukan, M sama dengan masa benda, dan V sama dengan kecepatan benda sesudah. Baiklah, kita mulai praktikumnya. Sebelumnya, kita membutuhkan lima buah bola kasti, dan setiap bola kasti itu kita beri nomor, yaitu dari nomor satu sampai nomor lima. Setelah itu, bolanya kita susun dulu, dan sisakan satu bola untuk mengukulnya, yaitu bola nomor satu. Lalu, kita akan lihat bagaimana pergerakannya sebelum bertumbukan dan sesudah bertumbukan. Hasilnya, ternyata, bola nomor satu dipukul ke empat bola yang berderetan, dan mereka saling bersentuhan satu sama lain. Bola nomor satu menabrak sentral bola nomor dua, dan sesaat setelah bertabrakan, diamati bola nomor satu menjadi diam, Dan bola nomor lima, yang berada paling ujung, bergerak menjauhi bola nomor empat. Percobaan kedua Sama seperti percobaan pertama, bolanya disusun terlebih dahulu, lalu kita akan mengamati pergerakannya. Perbedaannya dengan percobaan yang pertama tadi adalah jumlah bola yang melakukan penumbukan pertama. Di percobaan kali ini, kita menggunakan dua bola sebagai penumbuk awalnya, yaitu bola nomor satu dan bola nomor dua. Kita amati apa yang terjadi setelah terjadinya pertumbukannya. Ternyata, setelah bola satu dan dua dipukul ke bola yang lainnya, bola yang menjauh adalah bola nomor empat dan lima, sedangkan bola nomor satu dan dua terdiam, dan menempatkan posisi di dua bola tadi. Ya, semua itu terjadi seperti pada penjelasan kita di awal tadi, tentang bunyi hukum kekekalan momentum. Bahwa momentum total dua buah benda sebelum bertumbukan adalah sama dengan sesudah bertumbukan. Jadi, dalam percobaan sebelumnya, dapat kita pelajari bahwa jumlah bola awal sebuah benda saat sebelum bertumbukan sama dengan jumlah bola yang terlontar saat sesudah bertumbukan. Hal ini serupa dengan apa yang tertera dalam bunyi hukum kekekalan momentum, namun dengan syarat apabila tidak ada gaya lain dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sahabat fisika, itulah perhatikan kami tadi tentang impuls dan momentum dari bola yang saling bertumbukan. Semoga penjelasan dari kami tadi bisa membantu teman-teman lebih mudah memahami tentang impuls dan momentum. Dan semoga perbelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menyambah pengetahuan dari luar satu. Sekian plaktikum dari kami. Apabila ada kesalahan yang tidak kami sadari, kami mohon maaf. Dan semoga kita mendapatkan pembelajaran dari plaktikum tadi. Sekian plaktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!